belum kita lanjut ke videonya saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik teman-teman nah ini adalah emin di sekuritas cara setting trailing stopnya seperti ini teman-teman ya jadi misalnya saham GTRA terus kita bisa pilih namanya high price ini yang suka saya pakai terus mas bro persentasenya bisa diganti-ganti misalnya 125 terserah lah pokoknya set misalnya saya pakai dua persen tuh disini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya tanggalnya diperhatikan di tanggal empat Oke kita confirm sel nah artinya apa di sini jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun dua persen dari harga tertinggi nah ini enak banget teman-teman ya jadi istilahnya enggak usah mantap pun nanti saham ini akan kejual secara otomatis nah bagi teman-teman mau buka amin sekuritas ada promo sekarang deposit hanya 100.000 nanti teman-teman teman-teman akan gabung di grup salesnya balok misalnya teman-teman pengen belajar Bagaimana cara pakai MNC sekuritas ini secara menyeluruh Mas berbisa setting aja di grupnya sama Mas Bro yang kita di Fajar Delhi dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 3 September guys yes gath lagi luar biasa ya ini kayaknya mau ke-7000 eh mungkin enggak 7800 mungkin akan ke-8000 digesih SGS apalagi nanti di pertengahan September nanti ada penurunan suku bunga dan ya ini sangat mungkin ya sangat mungkin IHSG bisa ke harga 8000 guys Oke hari ini asingnya masuk lagi ya guys ya Nah tuh lihat tuh masih satu T ya luar biasa ya enggak tahu nih asing akum terus nih di di HSG ini semoga naik lagi dan Telkom naik lagi guys ya ini saya udah cuan 8 persen lebih 7 persenan luar biasa ini menu dari STS bulan lalu guys itu Telkom masih hold saya akan coba hold sampai nanti suku bunga turun deh untuk Telkom nih Oke kita akan bahas 8 saham teman-teman tentu aja 44 gitu ya yang pertama kita bahas Antam dulu nih Yesiannya Antam sepertinya nih sepertinya ada ada perlawanan guys nah ada perlawanan ini setelah tiga hari ini nge-drop terus ya nih hari ini ada perlawanan walaupun kendonya merah gitu untuk si Antam ya tapi dia sempat naik tadi ke 1415 di sini teman-teman dan kalau kita lihat di sini AC nya net B di sana Antam di sini MG nya keluar MG lokal nih guys kayaknya oh MG nya MG ya MG lokal teman-teman Nah kalau teman lihat di sini barisan asing itu mulai B AKP KKZ nih ZP nya masih masih netcel ya cuma kalau ZP nya ikut buy nih wah bakal naik nih untuk si Antam kalau kita lihat dari hari kemarin teman-teman ya semenjak ha merah itu nih AC nya netcel case lihat nih dari sini teman-teman nah di sini ini AC nya netcel itu hampir 500 miliar loh banyak banget nih AC nya ngebuang saham Antam nih rame-rame waktu di sini temen-temen nah sekarang udah masuk lagi ikan lihat tuh netbe walaupun cuman 6 miliar tapi kan walaupun cuman 6 miliar tapi kan berarti AC nya berhenti jualan ya gitu guys ya Nah ini saya kira Antam boleh teman-teman bisa mulai dilirik akan mulai bisa dilirik dan ini juga udah nutup gap ya ini udah target gapnya udah tutup di sini teman-teman nah udah tutup ya gak gapnya dan semoga aja segera naiklah apalagi nanti kalau suku bunga turun harga emas Antam bakal naik dan tentu wajah akan berimbas pada sahamnya semoga aja ya untuk si Antam ini Oke bagi teman-teman antem bareng akbk bisa cicil di 1400 sekitar itu nanti sampai suku bunga turun harusnya sih bisa lebih dari 1500 teman-teman tapi ini targetnya dua minggu lagi ya guys ya karena penurunan suku bunga itu dilakukan tanggal 18 jadi waktunya sekitaran dua minggu jadi kalau teman-teman beli Antam ya jangan langsung P jangan langsung berpikir langsung bisa cuan gitu ya jadi istilahnya nunggulah sekitaran dua minggu Oke kita lanjut saham yang berikutnya dari Arto guys Arto lagi ya Arto tadi udah naik lumayan sekarang kita bahas lagi si Arto karena masih menarik dan targetnya belum kecapek teman-teman ya target saya yang pertama itu di sekitaran 3.170 nah di resistnya di sini teman-teman ya 3.150 lah ya biar gendep angka nih nah 3150 teman-teman ya itu target dari Arto guys Nah apakah bisa ya tentu aja ya Arto ini adalah saham yang paling mungkin paling apa namanya paling terdampak positif ya kalau suku bunga itu turun guys makanya kalau menurut saya teman-teman bisa trading Arto itu sampai nanti pengumuman suku bunga nanti guys di pertengahan bulan jadi sini in-out 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 di Samarto itu enak ya sampai nanti suku bunga fix dan kalau menurut saya teman-teman ini bisa loh ke sini minimal lah ya kalau ketiga 650 masih agak sedikit ragu sih saya kalau ke sini sih saya yakin sih ya ketika 150 semoga aja ya di sini asingnya netpe ya guys ya dan kalau kita lihat dari tanggal satu teman-teman aslinya itu udah aku banyak banget barangnya 100 miliaran 123 miliar di sini kode bloker aka dia vg-nya 2830 nah sebenernya nggak jauh bedalah dari harga khususnya belum bisa jualan teman-teman ya si akak jadi sekiram harus dinaikin lagi biaru dia bisa jualan teman-teman Oke gimana ya ya temen-temen akah berminat untuk trading atau lagi tapi kalau tadi udah cuman Uber ya Arto ya udah 5% atau 6% ini luar biasa dan saya kira besok masih menarik besi Arto untuk fundamental seperti ini udah kita bahas kemarin tapi teman-teman ikut atau lagi bisa ambil di 292 970 untuk tp-nya maybe di sekitar 3050 sampai 3100 teman-teman untuk si Arto Oke kita lihat saham yang berikutnya ini saham dari BBB ya Nani juga dapat sentimen positif juga kalau suku bunga turun teman-teman makanya sahamnya breakout nah BBB ini breakout nah dia itu nge-break ema 200 di garis warna putih itu di akhir 2023 ya ini udah om berapa bulan tuh 9 bulan 9 bulan yang kayak orang hamil 9 bulan gila nah udah 9 bulan nih donren ini udah mulai-mulai uptrend kalau dia tembus ema 200 nih tapi ini ada sedikit beda teman-teman waktu di akhir 2023 tuh dia nembusin ema 200 di harga 462 ya di atas Nani ema 200 akan udah turun yang namanya saham turun ya Nah ini breaknya di sini teman-teman saya kira besok juga masih naik mungkin aja nih kalau suku bunga turun bisa sampai ke 400 lagi nih semoga jemput temen-temen teman-temen ya yang di sini ya yang sangkut itu nah BBB ini bank pencet ya siapa bank digital gitu ya yang terkenal juga guys ya iklannya bahkan di Instagram ke Tik Tok gitu guys ya bank neocommerce yang dia nawarin deposito ke bunganya gede itu ya Nah di sini aslinya masuk ya si CC dan BK dan AK dan besok harusnya masih menarik untuk si BBB karena file-nya juga gede ya 100 miliar nah targetnya besok mana nih untuk si BBB kalau udah nyampe sini ya mungkin ke-330 lah mungkin bisa lah untuk si BBB ngasih ya di sini temen-temen harusnya sih bisa ya kenapa itu mengikut BBB bisa ambil di 38320 untuk tp330-340 temen-temen untuk si BBB Oke itu saham yang berikutnya yaitu saham dari PNBN temen-temen ya kita lihat pengupannya Bang Pan nah ini juga ribon kesian yang mau diakusisi sama BNI ya nggak salah ya Nah ini ini targetnya belum kecapai guys targetnya di 1660 Nah apakah besok Nah semoga aja ya untuk si PNBN ya nah rame PNBN guys ya hari ini 32 miliar untuk valuasi PNBN masih tergolong murah temen-temen ya untuk apa namanya profitnya stabilnya turun-turun turun-turun ya tapi nggak turunnya nggak terlalu anjrok gitu ya di sini untuk pernya masih 13 dan untuk pbv-nya masih 0,6 masih murah guys untuk si PNBN guys nah kita penben hari ini nanya asingnya masuk ya kode broker Aka itu di AVG 141500 guys itu 498-1500 loh ya saya kira besok masih menarik karena akannya masuk teman-teman lumayan Nah kita lihat dari tanggal 1 siapa yang aku oh ini asingnya masuk nih akagis akan nambah muatan ya di sini ini akafri averaging up ya averaging up jadi apa akan nambah muatan lagi di atasnya kira masih dinaikin lagi untuk si PNBN begitu memikuti PNBN bisa ambil di harga 1475 ya untuk tp-nya maybe di sekitaran ya 1530 1530 kurang lebih atau 1550 lah semoga bisa untuk si PNBN besok Oke kita lanjut part 2